Intro Bismillah Apakah boleh menafsirkan Al-Quran dan Hadis Dengan akal pribadi? Haram Karena kalau sampai menafsiri Al-Quran dan Hadis dengan akal pribadi Nanti kebenarannya banyak Akalmu sama akalnya dia beda Akalmu, 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 akalmu Akalmu beda semua, jadi Al-Quran ini beda ke apa? Taham gak maksudnya? Ada orang gendeng, ada orang setengah gendeng Ada orang waras Nah kalau dibolehkan memahami Al-Quran pakai Apa? Pakai akal Rusak Karena akal itu Parameternya apa? Yang mengatakan ini benar Orang sama-sama intelektualnya Tinggi, dua-duanya tinggi Untuk memahami Al-Quran, belum tentu sama kok Paham ya? Alang keributnya dunia Islam ini Kalau semua pemahaman Al-Quran Sunnah kita, Al-Quran dan Al-Quran kita Kembalikan ke apa? Ke akal pribadi kita Mengapa kau harus mengikuti Pemahaman sahabat? Satu Karena Allah dan Rasul Karena Allah merekomendasikan Sohaba Jadi yang menyuruh kita ikut Sohaba bukan Rasulullah saja Langsung Allah Subhanallah Ya Kuntum khaira ummatin ukhrijat Linnas Kalian adalah manusia terbaik Umat terbaik Yang pernah Allah keluarkan untuk umat manusia ini Dari Adam sampai Nabi Muhammad Umat terbaik Ya ya Kalian adalah umat terbaik Ayat ini turun ke Nabi Muhammad Betul tak? Tetapi lafad yang dipakai oleh Allah Jamah Apa aranya jamah? Orang banyak Kalian Allah tidak mengatakan Kamu Muhammad Sebaik baik umat Enggak Tapi lafad yang dipakai Allah Apa? Kalian Kalian ketika turunnya ayat ini Dengan Nabi Muhammad Siapa kalian? Dakhulati sohaba Fihadil ayat Duhulan awalian Para sohabat masuk ke dalam ayat ini Masuk pertama kali Sebelum ada umat Islam yang lain Kita ini Kalau mau mendapatkan Ridhonya Allah Harus menjadi bagian dari tiga orang Ini sudah Sering saya sebutkan Coba dilihat Dalam surat Atau Surat Ataubah Coba dilihat Ataubah ayat 100 Surat Ataubah ayat 100 Wasabikunan Awalun Surat Ataubah ayat 100 Orang itu Kalau mau masuk surga Mohon maafin agak panjang Karena jawabannya panjang Mengapa kok kita harus Mengikuti sohabat Karena untuk bisa masuk surga Itu harus menjadi satu Di antara tiga orang Itu disebutkan dalam surat Ataubah ayat 100 Kamu gak bisa masuk surga Kecuali menjadi bagian dari Satu di antara tiga orang Tiga golongan Surat apa tadi Ataubah ayat 100 Coba saya baca ya Perhatikan Gak usah dilihat Lihat saya aja Biar konsentrasi Dan orang-orang yang terdahulu Yang pertama kali masuk Islam Dan orang-orang yang mengikuti mereka Dengan baik Berarti ada berapa orang Tiga orang Radiyallahu anhumma radu'an Allah rizu kepada mereka Dan mereka rizu kepada Allah Selanjutnya apa Allah sediakan untuk Tiga golongan tadi Mwajirin, ansar Dan yang mengikuti mereka dengan baik Allah sediakan Surga yang mengalir Di bawahnya sungai-sungai Kekal di dalamnya Zalikal fawzul adid Inilah Kemenangan yang nyata Saya mau tanya Antum Tolong dijawab Antum mungkin gak jadi orang Mwajirin sekarang Enggak mungkin Mungkin gak Antum jadi orang ansar Enggak mungkin Jatahnya Antum cuma yang ketiga Jangan macam-macam Yang ketiga ini top Apa? Yang mengikuti mereka dengan Baik Gak ada opsi lain Dikasih Allah Opsi tiga Mwajirin, ansar Dan sudah gak mungkin Sudah selesai masanya Tinggal satu yang Diperuntukkan sampai hari kiamat Apa itu? Walladzina taba'uhum bi'esan Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Mereka ini siapa? Hah? Mwajirin dan Bangsa Makanya harus mengikuti para sohab Itu baru jawaban pertama loh Mengapa kok kita mengikuti Sohabat jalilnya? Karena Allah yang menyuruh kita Mengikuti Sohabat yang pertama Yang kedua Rekomendasi dari Rasulullah Rasulullah mengatakan apa? Khairun nasi Korni Sebaik-baik manusia adalah Generasiku Berarti siapa itu? Yang hidup sama Nabi Sahabatku Hidup setelahnya Para Tabi'in Yang hidup setelahnya Yaitu Ini yang dikenal dengan Salaf Jadi kalau ada kata-kata Salaf Siapa Salaf itu? Ya tiga generasi utama ini Itu Salaf Ada Ustaz Salaf Ustaz Salafi kali Bukan Ustaz Salafi Salafi dulu Tapi sudah menjadi Ya tidak apa-apa Sudah terlanjur Ustaznya Salafi Salafi bukan Salafi Salafi dulu itu Apa? Wajirin ansur Tabi'in 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 itu Salaf Tapi sudah menjadi Sudah tidak apa-apa Akhirnya Nah Kemudian Mengapa kok kita harus Mengikuti Sohabat Karena kata Nabi Orang yang selamat Pada hari kiamat Ya Rasulullah mengatakan Orang Yahudi terpecah Menjadi 71 golongan Orang Nasrani terpecah Menjadi 72 golongan Kata Nabi Umatku akan terpecah Menjadi 73 golongan Semuanya masuk neraka Kecuali satu Apalkan satu ini sifatnya Kata Nabi Yang mengikuti Jalanku Dan jalan Sohabatku Itu yang selamat Kalau diteluskan panjang ini ya Tapi ya Orang Islam itu cukup Satu dua dalil Ada orang kafir Dua dalil Tiga dalil Sampai ditelurkan injil Tetap gak apal Tetap gak nerima Cukup satu dalil Dua dalil Kita mengatakan Samitna Wato'na Dua dalil Tengah Dua dalil Dua dalil